Kepolisian Resort Teluk Wondama berhasil mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor. Dalam kasus itu, Satuan Pelaku Berinisial MH juga berhasil dibekuk. Kepada sejumlah uang media kapol Resort Teluk Wondama, AKBP Yohanes Agustian Daru menjelaskan peristiwa pencurian motor itu sebuah yang terjadi pada selasa 5 Januari lalu saat pemilik sepeda motor sedang bertugas di ruang isolasi COVID-19 Sasar Wondama. Dalam menjalankan aksinya, pelaku yang berinisial MH mendorong sepeda motor tersebut ke semak belukar di halaman belakang di lokasi isolasi pasien COVID-19. Kemudian setelah situasi dirasa aman, MH membawa motor tersebut ke rumahnya dan dimodifikasi sedemikian rupa guna mengelabui pemiliknya. Namun aksi MH berhasil diketahui oleh Satuan Reskrim Polres Teluk Wondama. Akhirnya MH pun langsung direngkus aparat dan diamankan di markas Polres Teluk Wondama. Dari hasil pemeriksaan polisi, MH diketahui mencuri motor itu karena ingin memilikinya. Untuk chronologis, jadi ketika korban memakilkan sepeda motornya, yaitu ini motor RS King di alamat parkir Sasar Wondama, kemudian pelaku melihat situasi sekitar, dia sudah mengetahui, kemudian pukul 02.00, kosong kembali ke TKP, kemudian mengambil motor tersebut, kemudian menyembunyikan di belakang itu, di rumput-rumput, kemudian baru dibawa kembali ke rumah. Sementara itu, Kaset Reskrim Polres Teluk Wondama AKP Walman Simalang mengatakan, aksi pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh MH baru pertama kali. Namun untuk kasus pencurian lainnya, sudah pernah dilakukan tetapi kasus itu dimediasi dan diselesaikan secara kekeluargaan, sehingga MH tidak diproses hukum. Dikatakan AKP Walman, modifikasi yang sempat dilakukan oleh MH terhadap motor curulnya adalah dengan mengganti vela dan mengecat bodi motor tersebut. Tersangka bahwa motor ini mau dipergunakan. Nah, makanya ketika motor ini sudah diaparkir, kemudian sebelum digunakan, dia modifikasi, dia ganti beberapa pelak atau beberapa elemen motor yang diganti. Nah, kemudian kita kumpulkan beberapa saksi-saksi, baru kemudian kita ke rumahnya. Nah, pas rumah itu motor itu lagi diparkir di situ. Mesi Kota Wasir adalah kota kecil dengan akses jalan yang terbatas, namun kerap terjadi pencurian kendaraan bermotor. Oleh sebab itu, Kapolres Teluk Wondama berharap masyarakat bisa lebih waspada. Bahkan pihak Polres pun akan terus melakukan patroli setiap harinya. Dari Teluk Wondama, Solvirum Kore mengabarkan.